Informasi selanjutnya, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paduka Pakualam IX, meninggal pada Sabtu sore. Pakualam IX sempat dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Dr. Sarjito karena sakit yang diteritanya. Suasana duka menelimuti Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta Sabtu malam. Adipati Pakualaman, Sri Paduka Pakualam IX, meninggal dunia sekitar pukul 3 sore di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Selain karena faktor usia, Wakil Gubernur Yogyakarta ini meninggal lantaran sakit yang dideritanya. Jenazah kini disemayamkan di dalam agung Puro Pakualaman sembari menunggu proses pemakaman yang akan dilakukan minggu besok. Ya beliau beberapa saat memang mengeluh, tapi beliau gerah di samparan, di kakinya gitu. Tapi walaupun juga memang sudah sepuh, jadi semua organnya sudah cepat relah. Sebagai daerah istimewa, Yogyakarta dipimpin oleh Raja Kraton yang menjabat sebagai gubernur. Serta Adipati Pakualaman sebagai wakilnya. Sepeninggal Sri Paduka Pakualam, putra pertamanya Kanjeng Bedoro Pangeran Haryo Prabu Suryo Dilogo, digadang menggantikan almarhum menjadi wakil gubernur Yogyakarta. Belum dapat dipastikan pukul berapa jenazah akan dikemumikan. Menurut rencana, jenazah akan dimakamkan di pemakaman Girigondo, Kulonprogo, Yogyakarta. Selamat Lestioro, melaporkan untuk NET.